Ketangga-tangga itu, kan disitu kan ada ruangannya itu yang besar itu, itu namanya Ruangan Candi itu namanya itu Garbagriba, jadi bahasa India. Ya kemungkinan Candi itu berasal dari bahasa India. Jadi di sisi kiri dan kanan itu ada relung, kalau itu bukan relung itu, itu tempat menaruh jernasa mungkin. Karena ini Candi ini untuk pembakaran raja-raja. Nah, ini sangat tinggi sekali, tapi nanti coba kita cari referensinya dulu, saya akan mengambil gambarnya aja dulu. Ternyata dari sisi sebelah sini kelihatan kropos. Kalau kita lihat dari sini, nah ini sudah kropos. Nah ini, ini yang sisi kiri. Tidak tahu ini saya bingung ya, ini ngadepnya kemana. Soalnya saya itu kalau di sini itu, tidak tahu arah. Kalau kita melihat matahari ya, malah bingung soalnya ini posisinya ini jam 12. Jadi posisi matahari itu masih berada di atas kita. Jadi saya kesulitan untuk melihat arah dari pintu Candi ini. Ya, nanti tak kasih keterangan tag aja ya. Kita mengambil gambarnya aja saja. Coba saya akan lihat dari sini. Nah, ternyata kalau dilihat dari sini, kelihatan sangat rusak. Kelihatan sangat rusak bangunannya. Dan itu yang dipugar kelihatan ya, tapi kayaknya pembugarannya memakai semen sepertinya. Karena kalau orang sekarang membuat bangunan seperti orang zaman dulu ya, tidak bisa mungkin ya. Orang zaman dulu itu sangat teliti, ulet. Dan juga orang zaman dulu itu masih seneng itu loh, seneng tirakat, seneng jenisilannya masih sakti-sakti ya. Jadi bisa membuat Candi dengan sangat besar dan kuat. Kalau orang sekarang kan ya nggak bisa ya, kalau tidak menggunakan semen. Mungkin seperti itulah. Candi berahu. Nah, kalau dari sini. Kalau dari sini kelihatan rusak Candinya. Ternyata ini dari sisi kiri, kiri dari pintu. Kalau kita lihat dari jalan itu kelihatannya masih bagus. Tapi ternyata dari sini itu sudah rusak karena termakan usia. Nah, uniknya itu ada yang sini loh, yang tidak kelihatan dari jauh. Coba saya akan sayayum. Saya akan mendekat dulu ya, agak mendekat supaya di sini ada seperti itu loh, seperti menara masjid. Ada bentar-bentar. Nah, ini. Ini ada. Sangat unik ini. Nah, sebelah sisi kiri itu. Dan di atas banyak ditumbuhi tumbuhan ternyata ya. Jadi itu akan mempercepat kerusakan daripada Candi. Ya, kalau dibersihkan ya mungkin susah. Karena tinggi loh ini. Terus mungkin peralatannya juga kurang. Ya, mungkin para jubelnya juga tidak berani naik ke atas. Takutnya tidak malah bersih, malah rusak. Ini dari sisi kanan kalau kita melihat dari pintunya sebelah sana ya. Coba kita lihat dari bagian belakang. Nah, ini yang dari belakangnya seperti ini. Jadi yang bagian belakang seperti ini. Nah, itu tadi yang buntur-buntur itu. Seperti apa ya, menara masjid itu. Ada buntur-bunturnya. Ini bagian belakangnya. Candi brau. Tempat untuk pembakaran abu jenazah para raja-raja. Kembali belakang. Seperti ini. Dan lokasi di sekitarnya cukup bagus ya. Kalau kita lihat itu ada tamannya. Dan taman-tamannya itu sangat terawat.